Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Beberapa dari kalian mungkin sudah sering mendengar mengenai manga atau novel Soko Shichigai Sakyosugete blablabla Atau yang sering disebut juga sebagai Instant Death Yang dimana MC-nya itu merupakan karakter yang sangat-sangat kuat Dia punya kemampuan yang disebut sebagai Instant Death atau kematian Instant Jadi apapun yang dikendakinya untuk mati, bakalan mati dan bahkan benda mati aja bisa dia bunuh Mengenai adaptasi animenya sebenarnya sudah dimumumkan sejak lama dan animenya bakalan tayang di musim winter 2024 nanti Jadi sejauh ini baru ada lag novel dan manganya aja Yaitu lag novelnya yang sudah sampai volume 12 dan manganya yang baru sampai volume 8 atau chapter 4 bulan lebih Novel ini sendiri ditulis oleh Tsuyoshi Fujitaka dan diilustrasikan oleh Shisato Naruse Namun seperti apa sih ceritanya dan apakah menarik untuk kalian baca? Disini mari kita bahas sedikit aja supaya gak terlalu spoiler guys Jadi novel ini Standard ini menceritakan seorang pria bernama Yogi Ritakato yang mana saat itu dia masih duduk di bangku SMA Nah pada saat kelasnya sedang mengadakan perjalanan sekolah, tiba-tiba bis yang mereka tumbangi sudah dipindahkan ke dunia lain Tentunya mereka semua juga ikut pindah ke dunia itu Jadi ternyata ada seorang sage bernama Sion yang memang sengaja mengundang mereka ke dunia itu Dengan tujuan untuk menjadikan salah satu dari mereka menjadi seorang sage baru yang nantinya juga bakal menjadi salah satu penguasa di dunia itu Karena sebagian dunia itu sendiri memang dikuasai dan dilindungi oleh beberapa sage dengan kekuatan yang sangat besar Cuma karena ancaman yang datang dari dunia lain juga semakin banyak dan jumlah sage yang ada semakin berkurang Makanya Sion sampai mengundang para manusia dari bumi Supaya nantinya diantara mereka ada yang mampu untuk menjadi sage yang baru atau mencapai level itu Ya tentunya masing-masing dari mereka langsung mendapatkan bakat dan juga kemampuan untuk bisa bertahan hidup di dunia baru yang sangat mengerikan seperti itu Bahkan setelah memberikan penjelasan yang sangat singkat Sion langsung meninggalkan mereka di tengah wilayah yang sangat berbahaya Jadi mereka sengaja dibiarkan untuk saling bersaing dan bahkan saling membunuh satu sama lain Karena yang terpenting itu mempertahankan nyawa mereka sendiri sambil perlahan naik ke puncak untuk menjadi seorang sage yang baru Nah diantara mereka semua itu ada beberapa orang yang tidak mendapatkan kekuatan dan juga kemampuan dari sage Sion Biasanya mereka dianggap sebagai kandidat yang gagal Karena bahkan tubuh mereka sendiri gak mampu untuk menerima kekuatan yang diberikan oleh para sage Dua diantara beberapa orang yang tidak mendapatkan kekuatan itu adalah MC kita yaitu Yogi Ritakato Dan juga wanita yang bakal menjadi partnernya yaitu Danauro Tomochiga Cuma alasan mereka tidak mendapatkan kekuatan dari Sion itu bukan karena mereka lemah atau gak mampu menerima kekuatan itu Melainkan mereka berdua memang sudah punya kekuatan dan kemampuan sendiri Makanya mereka gak membutuhkan itu Apalagi sebenarnya kekuatan pemberian dari para sage itu sangat beresiko dan bahkan membuat mereka berada dalam kendali sage itu sendiri Nah kemampuan milik Yogi Ritakato merupakan kekuatan yang bisa membunuh apapun dalam sekejap atau disebut juga sebagai instant death Namun kekuatan itu memang sudah dia miliki sejak dirinya ada Jadi sebelum dipindahkan ke dunia itu dia memang sudah punya kemampuan instant death Sedangkan kalau milik Tomochiga adalah kemampuan spiritual milik keluarganya sendiri yang biasa disebut sebagai Gaya Danauro Dari situlah akhirnya mereka berdua menjelajahi dunia baru yang sangat berbahaya dan juga sebelum menemukan cara untuk bisa kembali ke dunia mereka sendiri Tentunya banyak musuh dengan kekuatan gila yang seringkali mereka temui di sepanjang perjalanan Karena memang ada banyak makhluk dari banyak dunia yang berbeda yang sengaja datang ke dunia itu dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing Dari mulai dewa, iblis, pahlawan, sage, vampir, undead, dan bahkan makhluk yang biasa melahap semesta dengan mudahnya juga ada di sana Walaupun mau sekuat apapun musuhnya, Yogi dengan mudahnya tetap mampu membunuh mereka dalam sekejap Karena kemampuan instant deathnya bisa berlaku untuk apapun dan gak ada patasannya Bahkan benda mati atau sesuatu yang gak mungkin bisa mati aja bisa dia bunuh Ya intinya kekuatan ini bisa mengabaikan segalanya dan sesuai dengan judulnya yaitu instant death Karena kematiannya memang benar-benar instant dan bahkan Yogi gak perlu menggerakkan satu jari pun untuk bisa membunuh mereka semua Ya sama aja kayak skill passive gateways Jadi kalau ada orang yang sampai punya keinginan atau niat untuk membunuh Yogi Maka orang itu akan langsung mati dengan sendirinya Sekalipun dia punya jarak yang sangat jauh dan bahkan Yogi gak perlu melihat ataupun mengenalnya Ya bagi kalian yang memang suka cerita dengan banyak karakter kuat dan penuh dengan pertarungan Tentunya novel ini akan sangat seru untuk dibaca Soalnya terlepas dari kekuatan Yogi yang sangat gila dan hampir gak mungkin untuk melihatnya bertarung dengan cukup sengit Namun di novel ini juga ada banyak karakter kuat lainnya dengan kekuatan yang gila dan kemampuan uniknya masing-masing Bahkan mereka bukan merasal dari satu atau dua dunia aja Melainkan ada banyak makhluk dari banyak dunia yang berbeda dengan keunikannya masing-masing Karena kan dengan kekuatan semengerikan itu Yogi gak butuh usaha apapun untuk bisa membunuh lawannya Jadi ya untuk pertarungan epiknya kita melihatnya dari banyak karakter yang lain Apalagi jalan ceritanya gak terlalu rumit dan gak terlalu banyak unsur politiknya Ya intinya setelah Yogi dan Tomochika dikirim ke dunia itu dan hanya diberikan info yang saat minim Mereka langsung melakukan perjalanan menuju bukota Rimenasa Gesion tinggal Karena kan awalnya mereka hanya ingin kembali ke bumi Cuma kan di sepanjang perjalanan mereka terus menemui masalah baru dan bahkan seringkali mereka terlibat dengan masalah yang mengancam dunia itu sendiri Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk beradaptasi sebaik bisa hidup dunia itu dan lebih nyaman Lalu mengenai keperibadian Yogi sendiri dia merupakan pria yang santai dengan ekspresi yang cukup datar dan juga pemikiran yang cukup simpel Bahkan saking santainya di saat yang lain sedang bertarung atau dalam situasi yang sangat genting Yogi masih bisa tidur dengan sangat nyenyak Karena dia memang gak punya ambisi ataupun tujuan besar apapun Dan gak ada juga yang mampu membahayakan nyawa Yogi sendiri Karena kan semua ancaman yang bisa membahayakan nyawa Yogi bakal langsung lenyap dengan sendirinya Bahkan setelah dipindahkan ke dunia itu Karena awalnya tujuan dia hanya ingin kembali ke dunia sebelumnya atau ke bumi Karena Ibu Ataba juga ikutan bersaing untuk menjadi yang terkuat sampai nantinya dianggap sebagai sage yang baru Sedangkan mereka yang dianggap sangat kuat aja sama sekali gak mampu untuk menyentuh Yogi dan bisa dibunuh dengan mudahnya Ya sebenarnya tujuan awal dia cuma sesimpel itu Cuma kan perlahan keberadaan Yogi sendiri mulai menjadi ancaman bagi para makhluk kuat di dunia itu Dan perlahan membawa perubahan besar di sana Soalnya baru kali itu mereka dihadapkan berkekuatan yang bagi mereka sama sekali gak masuk akal Sedangkan di sepanjang perjalanan Yogi terus membunuh orang-orang yang berusaha untuk menghalanginya Dan beberapa dari mereka itu merupakan sage dan juga para makhluk yang dianggap sangat kuat Cuma ya bukan berarti dia suka untuk membunuh hat ataupun menikmatinya Melainkan hanya ingin menghilangkan semua ancaman aja Walaupun hal itu sama aja melenyapkan mereka dari dunia itu Lalu mengenai sistem kemampuan dan kekuatannya kurang lebih hampir sama Seperti sistem kekuatan di noveli Sekai Magic pada umumnya Cuma bedanya di novel ini sistem kekuatannya sangat luas Dan bahkan beberapa dunia sudah menggabungkan sihir dengan teknologi yang sangat maju Ya hampir mirip seperti Kumo Desuga yang menggabungkan sihir dengan teknologi yang sangat maju Cuma beberapa diantaranya juga hampir mirip seperti sistem kekuatan di Maugakuin Karena memang ada beberapa kekuatan yang bahkan sudah melampaui takdir dan sebab akibat itu sendiri Seperti misalnya kekuatan dan keberadaan Yogiri yang bahkan merupakan sang akhir dari segalanya itu sendiri Walaupun novel ini gak ada genre komedinya Namun seringkali ada beberapa scene yang sampai bikin gue cukup mengakak saat membacanya Ya untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri bangga ataupun novelnya guys Dan kalau kalian banyak yang suka dengan ceritanya mungkin nanti gue bakalan bahas lebih lengkap Kalau namanya sudah mau tayang Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreks ya aja di bawah Thank you na mampir sampai ketemu di video lainnya Salam kudu guys Terima kasih sudah menonton